Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Sehingga kita bisa bertemu dan belajar bersama hari ini Oke, pada hari ini kita akan belajar tema 3 Sub tema 2 khususnya untuk muatan pelajaran Bahasa Indonesia Oke, langsung saja mari kita simak materi yang akan Bapak sampaikan sebagai berikut Langsung saja anak-anakku sekalian ya Hari ini kita akan belajar materi tema 3 Materi tema untuk kelas 4 Tema 3 itu peduli terhadap makhluk hidup di sub tema 2 Tema 2 itu keberagaman makhluk hidup di lingkunganku ya Khususnya untuk muatan pelajaran Bahasa Indonesia Oke, jadi Untuk muatan pelajaran Bahasa Indonesia yang akan kita bahas ini nanti ada beberapa ya Yang pertama tentang narasumber ya Narasumber dalam wawancara Kemudian yang kedua adalah daftar pertanyaan wawancara Selanjutnya tentang pengelompokan pertanyaan wawancara ya Jadi ada 3 hal tersebut yang akan kita bahas hari ini Yang pertama mengenai narasumber dalam wawancara ya Narasumber dalam wawancara Apa tugas dari narasumber itu ya Tugas narasumber adalah memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pewawancara Itu adalah tugas dari seorang narasumber Kemudian sebelum wawancara harus kita tentukan dulu narasumber yang tepat Misalnya kita mau bertanya tentang peternakan Tentulah kita harus bertanya kepada seorang peternakan Misalnya kita mau bertanya tentang pertanian Mungkin kita bisa langsung saja ke sawah untuk mencari pak tani ya Seorang petani lah seperti itu Jadi kita harus memilih narasumber yang tepat Selanjutnya narasumber juga harus diperlakukan dengan baik oleh wawancara ya Kita harus depan ya terhadap narasumber yang kita wawancarai Kemudian berikutnya Carat apa saja ya Sebagai narasumber yang akan kita wawancarai Yang pertama tentulah harus memiliki pengetahuan terkait topik wawancara ya Seorang narasumber tentunya harus memiliki pengetahuan terkait dengan topik wawancara ya Misalnya kita mau bertanya tentang bagaimana cara menanam padi Nah tentulah seorang narasumber harus mengetahui ya Tentang tata cara menanam padi ya Kemudian selanjutnya memiliki keahlian terkait topik wawancara ya Sudah ahli di dalam bidangnya Misalnya tentang pertanian, peternakan Nah seperti itu Dan yang ketiga mengalami atau terlibat dalam peristiwa terkait topik wawancara ya Jelas ya misalnya seorang petani tentunya dia sudah mengalami bagaimana Sukaduganya seorang petani bercocok tanam Sehingga apabila terjadi segala sesuatu tentulah bisa mengatasi hal tersebut Nah sehingga sudah banyak pengalaman dengan hal-hal tersebut Oke berikutnya tentang sikap wawancara yang baik kepada narasumber ya Sebagai seorang pewawancara tentunya harus memiliki sikap-sikap Sebagai berikut yang pertama ya Kita harus memperkenalkan diri dan menyatakan maksudnya Tujuan wawancara itu seperti apa Kemudian tidak lupa kita juga harus meminta kesediaan menjadi narasumber Dengan bahasa yang santun Nah misalnya seorang narasumber kita harus janjian dulu Apakah bersedia hari ini untuk diwawancara Kalau misalnya tidak bersedia kita juga harus legowo dan meminta janjian kapan kira-kira bersediannya ya Kemudian selanjutnya Nah ini yang paling penting Kita harus menetapati janji dengan narasumber sesuai waktu yang disepakati Misalnya kita janjian hari Rabu jam 8 Nah sebaiknya kita harus datang belum ke 8 Itu lebih bagus ya Kemudian Berbicara menggunakan bahasa santun dan interaktif saat wawancara Dan yang selanjutnya Kita mengajukan pertanyaan dengan jelas dan tidak memotong pembicaraan Saat narasumber menjelaskan Nah misalnya kita sangat ingin sekali bertanya Tetap kita harus menahan Karena hal itu tidak sopan ya Sebaiknya kita tunggu sampai narasumber selesai menjelaskan Baru kita mengajukan pertanyaan ya Tidak boleh memotong pembicaraan narasumber Dan tak lupa kita juga harus mengucapkan terima kasih setelah melakukan wawancara Karena kita sudah diberikan ilmu atau hal-hal yang kita butuhkan ya Mengenai topik yang kita tanyakan atau yang kita pelajari Itu adalah sikap-sikap pewawancara terhadap narasumber Berikutnya Mengenai daftar pertanyaan wawancara Nah ini kira-kira untuk mempermudah kita dalam melakukan kegiatan wawancara Itu bagaimana cara kita membuat daftar pertanyaan dalam wawancara ya Di sini ya Pertanyaan yang diajukan kepada narasumber itu harus sesuai dengan topik wawancara Tidak boleh melenceng Kita mau bertanya tentang tanaman padi Walaupun sama-sama tanaman yang ditanam petani itu ada jagung, ada kacang Tetapi sebaiknya karena kita topiknya adalah tentang padi Nah yang kita ajukan harus terhadap pertanyaan tersebut Yang selanjutnya kata tanya yang dapat digunakan untuk menggali informasi saat wawancara Yaitu apa, berapa, siapa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana Ini kalau dalam bahasa yang ini adalah 5W1H Ini sangat membantu sekali kalau kita ingin membuat pertanyaan ya dalam wawancara Sehingga dengan menggunakan kata tanya ini kita akan mendapatkan informasi yang lengkap Kemudian sebaiknya tidak mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung Tetapi secara bergantian Misalnya harus secara runtut Misalnya bagaimana cara menanam padi yang baik Kita tunggu jawabannya sampai selesai baru kita ajukan pertanyaan yang lain Sehingga terkesan lebih interaktif dan tidak diceramai oleh narasumber Karena narasumber bercerita terus kita hanya mendengarkan Sebaiknya kita ajukan pertanyaan secara bergantian Nah ini ada contoh bagaimana mengajukan pertanyaan secara bergantian Nah ini misalnya Mengapa penyu-penyu itu harus dilepas di laut? Nah kita tunggu jawaban dari narasumber seperti apa setelah dijelaskan Nah baru kita lanjutkan pertanyaan berikutnya Tentunya masih ada hubungannya dengan pertanyaan yang kita tanyakan sebelumnya Nah ini Lalu apa yang terjadi jika penyu-penyu itu tidak dilepas? Nah itu jadi Kita mengajukan pertanyaan itu secara bergantian ya Oke selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara mengelompokkan pertanyaan wawancara Jadi pertanyaan wawancara itu sebaiknya kita kelompokkan ya Dari pertanyaan umum hingga pertanyaan khusus Jadi misalnya tadi tentang padi Mungkin secara umum lah Bagaimana bapak bercocok tanam selama ini Nah gitu ya Kemudian selanjutnya setelah tentang cara umum tentang bercocok tanam Baru kita menuju pertanyaan khususnya Khususnya tentang padi tadi ya Misalnya seperti itu Nah tujuannya apa? Pengelompokkan pertanyaan wawancara Ini tujuannya agar narasumber mudah diarahkan Untuk memberi penjelasan secara rinci Sehingga mendapat informasi yang diinginkan Jadi dari pertanyaan secara umum ke khusus Secara otomatis kita juga akan mendapatkan informasi yang diinginkan ya Secara lebih lengkap Seperti itu Kemudian yang perlu kita ingat Saat mengajukan pertanyaan wawancara Itu harus menggunakan bahasa yang santun Nah dan ketika wawancara kita juga tidak boleh bersikap membela pihak manapun Misalnya ya Tentang pertanian khususnya tanaman padi Nah kita mungkin bertanya kepada narasumber orang petani ya Bagaimana Bapak menyikapi tentang hasil panen yang saat ini ternyata Nah ketika panen harganya jatuh Nah kita juga sebagai pewawancara tidak boleh Walaupun kita ingin membela petani Kita tidak boleh menyalahkan Misalnya mungkin karena pemerintah tidak mau membeli hasil panen kita Sehingga akibatnya harga padi menjadi anjlok Nah seperti itu kan namanya menyalahkan salah satu pihak Jadi kita tidak boleh Walaupun kita ingin membela satu pihak Tetapi menyalahkan pihak lain itu tidak boleh Kita sebagai pewawancara harus bersikap netral ya Tidak membela pihak manapun Oke Untuk lebih Belas tentang materi ini Mungkin ini ada beberapa latihan soal Silahkan anak-anak bisa kerjakan ya Ini ada lima soal Nanti bisa dikerjakan Kemudian cukup ditulis jawabannya saja ya Jawabannya ditulis Kemudian Di classroom ya Bapak tunggu ya Jawabannya nanti silahkan Dikerjakan kemudian dipoto hasilnya Dan dikirim di google classroom Bisa dipoto bisa ditulis ya Oke Ini ada lima pertanyaan Yang pertama Apakah tugas dari narasumber? Tadi sudah ada ya Kemudian pertanyaan yang kedua Tuliskan tiga syarat narasumber yang akan kita wawancarai Pertanyaan yang ketiga Bagaimana sikap pewawancara yang baik kepada narasumber? Sebutkan tiga saja Kemudian pertanyaan yang keempat Kata tanya apa saja yang dapat digunakan untuk menggali informasi saat wawancara Tadi ada 5W, 1H ya Kemudian yang terakhir adalah Jelaskan tujuan dari Pengelompokan pertanyaan wawancara Nah itu untuk nomor lima tadi di slide terakhir ya Sudah ada Silahkan kalian kerjakan Atau mungkin untuk lebih Membantu kalian juga bisa Membuka buku paket kalian ya Bupena Tema 3, subtema 2 Tema 3, subtema 2 Muatan pelajaran bahasa Indonesia Oke Mungkin ini dulu Materi dan juga latihan soal Tentang narasumber ya Tema 3, subtema 2 Bahasa Indonesia Terima kasih Demikian tadi anak-anakku sekalian ya Materi untuk Kemuatan pelajaran bahasa Indonesia Tema 3, subtema 2 Tentang narasumber dan Pertanyaan atau daftar pertanyaan wawancara Serta pengelompokan pertanyaan dalam wawancara ya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa untuk mengerjakan Soal latihan yang ada Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih